Ini dia, kita lihat Widi Halo, baik-baik saja bersama saya KevKev di Mekaterapi Dan sekarang saya ada barang baru lagi Ini dia teman-teman Barang-barunya adalah Mini GT teman-teman Karena memang Mini GT baru pada masuk di Indonesia Dari sekian lama, karena kita telah 3 bulan teman-teman Dari dibanding dengan negara-negara lainnya Dan yang akan saya bahas untuk kali ini adalah Yang versi ini teman-teman Ini adalah HKS versi GR Supra HKS Advan GR Supra Ini dia mobilnya Dan mungkin kalian juga sudah punya teman-teman Tetapi saya akan bahas ini secara detail Dan kita lihat apa saja Apakah ada kekurangannya Apakah memang benar-benar bagus banget ini mobilnya Atau ada kekurangannya teman-teman Dan langsung saja saya akan zoom kameranya Oke Iya ini dia teman-teman Ini adalah HKS Advan GR Supra Yang sebenarnya ini versinya pada awalnya Untuk yang prototipenya tidak seperti ini teman-teman Tapi ternyata ada perubahan Ya ada perubahan Akhirnya dibuatlah seperti ini Ada yang dikurang-kurangin teman-teman Nanti gue akan bahas apa yang dikurangin Dan oke teman-teman Ini dia boxnya ya Seperti ini ya Ini ada warna merah Cukup oke juga warna merah dia Dan warna silver abu-abu Disini dan disini ada logo Mini GT Dan ini nomor 206 teman-teman 206 Dan disini kosong sama sekali Nggak ada logo Advan atau apa Biasanya kalau Mini GT kan Biasanya ada logo sponsornya ya Sponsor Advan gitu-gitu ya Tapi ini nggak ada teman-teman Dan disini ada warningnya 14 tahun ke atas teman-teman Jadi kalian kalau misalnya punya anak Umur di bawah 14 tahun ke bawah Itu tidak bisa Dan disini ada warningnya Shocking hazard Dan ini made in China Langsung aja Gue akan buka ya Oke ini dia Kalau Mini GT kita tinggal robek aja teman-teman Seperti biasa ya Sebelum-sebelumnya Gue Mini GT tinggal gue robek aja Dan oke ini dia Wuuu Mini GT box yang baru ini cukup keren ya Gue suka karena dia ada mengkilat-mengkilatnya kayak gini ya Gue sangat suka dengan box yang barunya Dia ada yang doffnya Tulisannya juga doff gitu-gitu Cakep banget Dan mari kita lihat belakangnya Disini ada official license Ya dari TSM model dan official license dari Toyota Supra Mungkin gue akan deketin dahulu Teman-teman Ini dia Official license dari Toyota Supra Dan disini ada tulisan HKS Advantage R Supra RHD Ini setir kanan ya teman-teman ya Ini dia RHD Ya setir kanan Nah langsung aja Gue akan buka Mudah-mudahan mobilnya bagus Dan gue dapet yang gak defect ya Karena Mini GT itu kadang-kadang Suka mengeluarkan yang versi-versi defect kayak gitu Waduh Itu sangat berbahaya sekali ya Karena kita disini gambling Karena tidak bisa melihat mobilnya Oke ini dia Kita lihat Widi Widi Keren mobilnya Hahaha Mobilnya keren Kita lihat ya Ini cakep loh Versi HKS ya Keren men Keren 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 Tidak ada yang defect Sama sekali Tidak ada yang defect Sama sekali Dan bagus sekali Ini mobilnya Teman-teman Dan oke Langsung aja Gue akan bahas ya Kita akan lihat dari depan Teman-teman Ya kita akan lihat dari depan Disini cukup keren juga Disini ada logo Advent Ada logo Toyota Dan kemudian disini Ini berbeda sekali Dengan yang versi Pandem ya Teman-teman Ini dia lebih lebar lagi ya Karena Gue pernah ngomong Waktu jaman dulu ya Kenapa gue suka Versi Liberty Walk Dibandingkan dengan versi Pandem Kenapa Karena Versi Pandem itu Dia lebih ramping Teman-teman ya Modifikasinya itu Lebih ramping Dan Sama-sama white body Tapi Lebih ramping aja Dan kemudian Kalau yang Liberty Walk itu Versinya lebih lebar Lebih kayak mobil balap Dan ini versi HKS Dia lebih lebar lagi Ya Dan mari kita lihat disini Ada logo Tadi sudah gue bahas Dan lampunya disini Benar-benar Akrilik ya Disini ya Disini Akrilik Dan kemudian disini Di depan sini ada Logo GR Ya Gazoo Racing Gazoo Racing Dan ada logo Advanced Yokohama Oke Cakep ya Dan kemudian Di bawah sininya juga Grillnya juga Sangat-sangat-sangat Detail sekali Teman-teman Cakep banget ya Disininya ya Maksud gue ya Disininya itu ada Bintik-bintiknya Bukan bintik-bintik Kayak jaring-jaring Kayak gitu ya Dan spoiler bawahnya juga ini Benar-benar Tajem banget sih Ini sih Ini gabungan sama bodinya ya Teman-teman ya Jadi dia bukan cetakan plastik Jadi spoiler bawah sini Dia gabungan sama bodinya ya Tapi warnanya beda Warnanya dicatat Dibedain kayak gitu Dan oke Langsung aja kita lihat sampingnya Nah ini dia teman-teman ya Disampingnya disini ada tulisan Logi Yokohama Disini Dan kemudian disini ada tulisan Gazor Racing Teman-teman Tulisan Gazor Racing Dan kemudian Seharusnya Teman-teman ya Versi prototype-nya Seharusnya Seharusnya dia ada sponsor-sponsornya lagi Teman-teman Tapi entah kenapa Dihilangkan Mungkin juga gak dapet Licensenya ya Dan gak dapet izin Untuk Untuk menampilkan Ininya ya Untuk menampilkan Licensenya ya Disini ya Dia gak dapet izin Dan kemudian Untuk yang versi Advent ini Untuk versi Yang Advent ini Dia disini ada logo Advent Seperti biasa Mobil-mobil yang lain Juga seperti itu Untuk yang versi Advent ya Dia ada logo Advent Dan Coraknya seperti ini Teman-teman ya Warna merah Gini ini Udah Udah Trademark Advent banget ya Dan disini Dibagian sini Dia ada tambahannya lagi ya Seperti ini ya Dia untuk Untuk udara ya Jadi misalnya disini Untuk aerodinamis Disini dia Langsung ke atas sini Anginnya ya Untuk aerodinamis Jadi dia mengalihkan Angin ke atas Ke atas Ke wingnya sini ya Ke atas begini Jadi dia tidak Melewati bawahnya Karena Mungkin untuk Stabilisasi Mobilnya ya Kalau ngebut ya Seperti itu Teman-teman Dan kemudian Di bagian belakangnya Mari kita lihat ya Dan ini benar-benar White body banget ya Ini jauh banget Dibandingkan dengan Versi Yang Pandem kemarin Ini di bagian sini Contohnya ya Teman-teman ya Apakah gue Dapet yang defect Gue dapet yang cheap Teman-teman Gue ada cheapnya disini Gue dapet yang cheap Disini Beits oke lah Disini Untuk bagian sini Dia sangat lebar Sekali ya Untuk bagian samping sini Karena ini Bolongannya itu Gede banget ya Ini bisa muat Untuk kayak pisau Kayak gini aja nih Pisau gue Pisau gue aja Bisa masuk kesini nih Tuh ya Bisa masuk begini ya Berarti inilah Sangat lebar banget Dan kemudian Lampu belakangnya ini Plastik teman-teman Dan kemudian Lampu belakangnya plastik Dan disini Untuk yang versi Ininya ya Dia Bener-bener Ada catnya Bukan cat sih Maksud gue Plastiknya itu Plastik merah sih Teman-teman ya Plastik merah Jadinya cukup oke juga Ya Maksudnya gak bening Tapi dia emang Emang plastiknya itu Plastik nikahnya itu Warna merah gitu ya Jadi bukan Biasanya kan gini Biasanya bening Dan di dalamnya Dicat merah gitu kan Nah kalau ini Plastiknya plastik merah Kayak gitu Plastik nikah merah Dan disini ada logo Advent Dan disini di Di plat lampernya Ada logo Advent juga Disini ada logo Toyota Supra Di atasnya Apakah kelihatan teman-teman Nah itu dia Dan ada logo Toyota Dan kemudian ada logo Advent lagi disininya Kenal potnya warna biru Dan disini ada lampu lednya Teman-teman ya Lampu led seperti ini Untuk lampu Kalau gak salah sih Lampu mundur ya Ini ya Kalau gak salah sih ya Lampu led seperti itu Dan samping kanan-kiri sama Teman-teman ya Tidak ada yang berbeda Dan di bagian sayapnya Disini ada terus Tulisan logo Advent Gede banget Advent Tapi disamping sini Gak ada sama sekali Dan disini Emang bener-bener dia Kosong ya Tapi di bawah sini Juga gak ada juga Di bawahnya Hanya ada Di atasnya Advent Dan di bagian atas Teman-teman Mari kita lihat Disini ada logo Yokohama ya Ada logo Yokohama Dan di belakangnya juga Ada logo Yokohama disini Dan ini setir kanan Teman-teman Interior warna hitam Ya Interior warna hitam Dan kemudian Versi sayapnya Juga versi yang seperti ini Dia tidak di atas Tapi di bawah Seperti ini ya Untuk ininya ya Dan kemudian Mari kita lihat Kaki-kakinya Ini harusnya Teman-teman Harusnya ya Harusnya Ini warna putih Teman-teman pelaknya ya Harusnya warna putih Teman-teman pelaknya Tapi nanti Nanti gue akan chat ya Ini ya Gue akan chat dengan warna putih Ya Menggunakan airbrush Gue akan coba chat Dengan warna putih Mudah-mudahan sih oke ya Kalau misalnya dikasih Dengan warna putih Ya bagus ya Ini akan gue chat ya Gue akan panting Jadi gue gak ganti ban Gue hanya chat doang Jadi supaya dia kelihatan Luxe original ya Seperti prototipenya Dan mungkin Kalau misalnya ada tampu-tampu Di luaran Mungkin akan gue tambahin Dengan Sponsor-sponsornya Disini ya Jadi dia lebih kelihatan Seperti Aslinya HKS Advan JR Supra Seperti itu teman-teman Seperti itu teman-teman Seperti itu teman-teman Dan kemudian mari kita lihat base nya Ini base nya masih sama teman-teman Dengan base yang versi Ini ya Versi pandem ya Sepertinya ya Karena ini Sudah tercetak seperti ini Dan disini ada logo Mini GT Dan disini ada logo Made in China Teman-teman Oke Cakep sekali Gila Cakep sih Ini mobilnya Kalau menurut gue Ini worth it Untuk dibeli Ya teman-teman ya Walaupun hype nya Sedang Sudah gak terlalu hype ya Karena emang mungkin Orang-orang sudah melihat Gitu-gitu ya Tapi ini worth it Untuk dibeli teman-teman Karena kenapa Ini juga versi advent Dan harganya juga Gak terlalu mahal Harganya gak terlalu mahal Harganya hanya Kalau gak salah 160 ribu ya Kalau gak salah ya 160 ribu Dan ini gak mahal Dan ini keren banget Lo dapetnya Seperti ini ya Dan ini ban karet loh Teman-teman ya Ban karet ya Dan itu dia Oh iya Gue satu lagi Lupa bilang ini ya Lupa bilang Dan ini Untuk yang kenal pot nya Ya teman-teman ya Untuk yang kenal pot nya Tidak Tidak seperti yang versi Liberty Walk ya Sebelum-sebelumnya ya All versi yang Liberty Walk Sebelum-sebelumnya Itu dia kenal pot nya Dari plastik Kalau ini dia Gabung dengan Basenya Jadi kenal pot nya Ini adalah besi Teman-teman Dia hanya di cat Seperti ini aja Hanya di cat Kayak gini aja Jadi catakannya Sekarang cukup detail ya Untuk Mini GT ya Sangat-sangat Detail Iya itu dia Teman-teman Oke Teman-teman Nanti pasti Pasti akan gue Chat ya Menggunakan warna putih Itu ya Bannya Dan oke teman-teman Itu dia Review singkat dari gue Mengenai Mini GT Advent Yang benar-benar Seperti sih Emang gue tungguin juga sih Yang HKS Advent ini CR Supra Dan kemudian nanti Next nya Next nya itu Mini GT akan meneluarkan juga Advent yang versi SEMA SEMA Versi SEMA Dan dia Berbeda lagi Dengan versi yang ini Dan Tapi yang gue suka Dari versi yang ini Adalah Sayapnya teman-teman Sayapnya yang bikin Jadi kayak gahar Dan bagian sini-sininya nih Sini Dan kemudian spoiler depannya Ini benar-benar Jadi bikin Membuat Mobil ini Jadi lebih gahar Teman-teman Gitu teman-teman Oke Oke Sekian dulu teman-teman Video dari gue Jangan lupa subscribe Comment dan like Dan Tungguin lagi ya Video berikutnya ya Mengenai Mini GT Karena lagi banyak keluar nih Mini GT ya Dan kalian kalau misalnya Pengen melihat Mobil-mobil Mini GT lainnya Kalian bisa ke playlist gue Di dalam Di dalam channel gue Itu ada playlist Mini GT Dan itu Cukup lumayan banyak Gue udah nge-review Mini GT Jadi kalian sebelum beli Mendingan Lihat dulu reviewnya ya Yang ada di gue Siapa tau ya kan Ada Ada sesuatu yang Membuat kalian Untuk Ah gak usah beli deh Atau Ah keren banget nih ya kan Untuk dibeli ya kan Dan oke teman-teman Thank you for watching Jangan lupa subscribe, komen, dan like Dan thank you Jangan lupa subscribe, komen, dan like Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax